Yus Rizal, 65 tahun warga Lubuk Basung, Kabupaten Agam, ditangkap petugas di rumahnya Jumat pagi. Pemilik ponsel Android, pengguna media sosial ini terpaksa berurusan dengan tentara, karena diduga telah menghina TNI melalui akun Facebooknya. Dandem 0304 Agam, Red Call Cavalry Salim Kurniawan Dewantara mengatakan, komentar di media sosial bertuliskan penghinaan terhadap TNI, membuat pihaknya langsung mengusut siapa pemilik akun. Hanya dalam dua jam, pelaku berhasil ditemukan dan diamankan dari rumahnya. Jumat pagi, pelaku dibawa ke Makodim 0304 Agam di Bukit Tinggi untuk diperiksa secara intensif dan dimintai keterangan terkait motif dan alasan pelaku. Sanksi yang pertama adalah, yang pertama ya wajib lapor dia. Setiap dua hari sekali dia wajib lapor, karena untuk memberikan efek jerah. Yang kedua adalah, sangsi sosial tentunya kita akan koordinasi dengan kerapatan adat. Mereka memberikan sangsi sosial yang tidak semudah begitu saja, membuat viral habis itu mencederai suatu organisasi. Ini pelajaran yang amat sangat berharga. Untuk sementara, pelaku diberi sangsi wajib lapor, sangsi sosial, dan sangsi adat oleh lembaga kerapatan adat negari tempat pelaku bermukim. Sementara Yus Rizal, pemilik akun Facebook Yus Rizal Rizal, mengaku terbawa emosi dengan sebuah status yang ada di Facebook, sehingga tanpa berpikir panjang, dirinya langsung membalas komentar yang berujung tertangkapnya dirinya. Dalam pengakuannya di Makodim 0304 Agam, Yus Rizal mengaku hilaf dan meminta maaf kepada seluruh TNI dan seluruh masyarakat Indonesia, termasuk pada keluarganya sendiri yang masih ada sangkutannya dengan TNI. Saya bingung atau juga mungkin menghina TNI seluruh Indonesia. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya juga dah mau buang itu karena emosional, suka anak besar terkenalikan. Sudahlah saya enggak mau main ini, nanti itu komentar-komentar suka menyebabkan saya mau buang apa itu. Tapi karena paketnya masih ada sedikit lagi, saya juga dah perlu WA dengan keluarga. Masih saya pakai juga, masih saya pakai juga. Akhirnya kekhawatiran saya sendiri itu terjadi juga. Dari Bukit Tinggi, Wahis Kumbang melaporkan.